Pemirsa Kementerian Luar Negeri menggelar Parade ASEAN 50 di kawasan Bundaran HI. Acara itu juga diwarnai long march atau berjalan bersama yang diikuti ribuan peserta. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melepas ribuan orang mengikuti Parade ASEAN 50. Kemeryahan Parade ASEAN 50 terlihat dari banyaknya peserta, yakni sekitar 3.100 peserta. Seluruh peserta ini secara bersama-sama melakukan long march atau berjalan bersama-sama sepanjang 3,4 km dari kawasan Silang Monas menuju kawasan Bundaran HI. Retno Marsudi mengungkapkan berjalan bersama menjadi simbol bagi negara-negara anggota ASEAN agar senantiasa menjaga perdamaian meskipun terdiri dari kebudayaan yang beragam dan majemuk. Dalam Parade ini juga mempertunjukkan berbagai kebudayaan melalui Parade Kostum dari masing-masing delegasi 11 negara anggota ASEAN. Pesertanya juga di luar dugaan kami banyak sekali sekitar 3.100 peserta baik atas kerjasama dan dukungan para kementerian institusi terkait di Indonesia tapi juga dari negara anggota ASEAN dan juga dengan negara mitra dan sahabat ASEAN. Tadi dapat dilihat bahwa ada delegasi atau perwakilan di Parade yang mewakili RRT, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Norwegia dan Rusia. Jadi all in all hari ini alhamdulillah acara dapat berlangsung dengan baik, kita melakukan parade berjalan dan dengan berjalan menunjukkan kemajemukan ASEAN maka masyarakat akan lebih paham, harapan kita masyarakat lebih paham bahwa kita Indonesia adalah salah satu negara anggota ASEAN dan tahun ini ASEAN mencapai usianya yang kelima puluh tahun. ASEAN ini dimeriahkan dengan menggunakan atribut adat dari negara tetangga, ada pula penampilan dan atraksi drum band dari angkatan darat yang menjadi daya tarik masyarakat. Selain berbagai atraksi dan kostum dari berbagai daerah dan negara sahabat, Parade ASEAN 50 juga menampilkan 50 orang finalis Duta Muda ASEAN yang mengenakan baju adat masing-masing provinsinya. Yang Ramadina Indra Mawan, Berita 1 Jakarta